Oke halo semuanya ketemu lagi di channel Bangun Banjir di kesempatan video kali ini Bangun Banjir akan membahas yaitu game Sigma ya teman-teman Nah disini gue akan memberitahukan kepada kalian yaitu cara mengatasi layar pink atau layar hitam ya teman-teman Nah semoga aja dengan cara ini kalian berhasil ya teman-teman Kalau kalian masih gagal kalian jangan lupa komen ya teman-teman ya Tetap kalian jangan lupa komen ya kalau kalian masih gak bisa Nah kalau kalian bisa kalian juga jangan lupa komen ya teman-teman ya Nah bagaimana untuk cara mengatasinya disini kalian simak aja video ini sampai selesai guys ya Dan bagi kalian yang belum download game Sigma ya teman-teman Gue akan sediakan linknya di kolom komentar yang paling atas ya teman-teman Nah jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di klik-kliknya Jangan lupa di subscribe nyalakan notifikasi loncengnya ya guys ya Dan disini untuk mengenai game Sigma ini belum ada untuk kode ridem ya teman-teman Dan semoga aja kedepannya untuk game ini ada kode ridem ya seperti game Free Fire dan game lainnya ya teman-teman Dan ini juga belum ada event terus belum ada Lucky Royale ya teman-teman Dan disini bagi kalian yang mau mabar sama Bang Omban JR disini kalian jangan lupa tulis ID Bang Omban JR ya Untuk ID nya yaitu 190 745 ya teman-teman 190 745 ya untuk ID nya dan untuk nickname nya yaitu Omban JR ya teman-teman Oke jadi disini kita langsung saja masuk ke inti videonya yaitu cara mengatasi layar hitam atau layar ping ya teman-teman Atau kalian mengalami gagal login ya Nah disini kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah jadi disini gue akan menggunakan aplikasi Zarchiver teman-teman ya Kalian juga bisa menggunakan file manager bawaan HP kalian Tapi disini gue ada aplikasi Zarchiver jadi disini gue akan menggunakan aplikasi Zarchiver ya teman-teman Nah kalau kalian belum ada aplikasi Zarchiver Kalian bisa download aplikasi Zarchiver ini lewat Playstore ya Nah langsung saja kita masuk ke Zarchiver Lalu disini kalian tinggal masuk saja ke file Android ya teman-teman Nah jika kalian sudah masuk ke file Android disini kalian tinggal masuk saja ke file data ya Lalu disini kalian tinggal scroll ke bawah Nah kalian tinggal geserin saja ke bawah Kalian tinggal cari saja yang namanya file data game sigma ya teman-teman ya Nah jika kalian sudah menemukannya untuk nama filenya yaitu com.studio.arm.sigma ya Nah seperti ini kalian tinggal klik saja Nah jika sudah seperti ini disini kalian tinggal masuk saja ke file files ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini disini kalian tinggal masuk saja ke file content cace ya Atau file content cash Nah jika sudah seperti ini disini kalian tinggal klik saja hapus Dan kalian tinggal klik saja ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah kalian coba dulu menggunakan cara ini ya teman-teman Apakah dengan cara ini kalian menghapus file compulsory untuk game sigma ini Berhasil kalian jangan lupa komen di kolom komentar guys Kalau tetap masih loading lama atau layar hitam atau layar pink Ya kalian jangan lupa komen ya teman-teman Nah untuk cara terakhir mungkin kalian hapus ya data aplikasi game sigma nya ya teman-teman Itu cara terakhir guys ya Dan semoga saja ada cara yang lain ya kalau gue menemukannya Yaitu tanpa hapus data ya teman-teman Tapi kalian coba dulu menggunakan cara yang satu ini yang tadi ya teman-teman Yaitu kalian hapus file compulsory ya teman-teman ya Mungkin ini bug atau apa ya gue belum tahu ya teman-teman ya Tapi disini gue main game sigma Tidak mengalami masalah hal seperti itu ya Seperti layar hitam atau layar pink Nah disini gue akan coba login ke dalam aplikasi game sigma ya teman-teman Sesudah gue menghapus file compulsory guys ya Nah jika kalian melakukan cara ini Yaitu menghapus file compulsory Ini kalian hanya mengupdate ya ketika kalian login ke dalam aplikasi game sigma ya teman-teman Sekitar 1,43 MB saja guys ya Nah disini gue akan klik saja update Oke update nya sudah selesai ya Kita tunggu ya teman-teman Oke kita tunggu ya Disini videonya sampai masuk ke dalam pesawat aja ya teman-teman Gue akan coba bermain ya Oke ya kita cek ya apakah berhasil atau enggak dengan cara ini Kalau bug ini kan pasti semua juga player game sigma ini mengalami hal seperti ini guys ya Mengalami layar hitam, gagal login, layar pink dan sebagainya guys Kalau ini adalah bug dari gamenya ya teman-teman Oke disini berhasil ya untuk masuk ke lobby nya Apakah berhasil atau enggak ya masuk ke dalam pertempurannya ya Atau sampai pesawatnya ya teman-teman Nah apakah kalian sudah mendownload game sigma ini Kalian jangan lupa komen di kolom komentar guys ya Untuk player nya disini 50 ya teman-teman Nah menurut kalian game ini gimana nih Apakah kalian bermain game ini seru atau enggak ya Ini bagi kalian yang sudah merasakan gameplay game ini guys ya Oke disini kita sudah masuk ke loading screennya kesini Dan ternyata berhasil guys masuk ke dalam pesawatnya ya teman-teman Disini gue tidak mengalami layar hitam, layar pink, gagal login dan sebagainya guys ya Nah jadi di video kali ini bangunan JR segit saja Semoga aja video kali ini bermanfaat bagi kalian Kalau kalian masih tetap gak bisa kalian sabar aja Kalian jangan lupa komen di kolom komentar ya teman-teman Kalian tenang saja jangan panik guys ya Disini gue menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya teman-teman Yang RAM nya 8128 guys ya Oke di video kali ini pengobatan JR segit saja You next time video selanjutnya Bye bye